assalamualaikum halo sobat detik kali ini aku mau bagikan tutorial tentang cara membuat centang WA agar tidak berwarna biru nah contohnya kayak gini teman-teman ya ini yang aku pegang anggap saja HP orang lain dia itu posisinya nge-chat kita gitu ya nge-pay atau tanya kabar atau apapun itulah nah dia nge-pay kita dan ternyata ini disini centang biru ya teman-teman nah ini supaya enggak centang biru gimana oke caranya gampang ya teman-teman ini nantikan Oh ya di sini kan kelihatan online juga ya nanti tak kasih tahu supaya enggak kelihatan online juga teman-teman oke mantap ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terima kasih Oke langsung aja jadi kita beralih ke HP milik kita ya di sini kita akan setting teman-teman cara settingnya gampang sekarang masuk dulu di WhatsAppnya seperti ini ini adalah halaman utama atau halaman chat ya terus kemudian di halaman ini teman-teman bisa pilih titik tiga habis itu pilih setelan nah selanjutnya pilih privasi nah oke teman-teman sampai di sini kalau teman-teman pengen setting supaya enggak centang warna biru itu silahkan matikan laporan dibacanya ini nah dimatikan seperti itu terus kemudian kalau sudah dimatikan ini pasti 100% centangnya itu enggak biru teman-teman alias centangnya itu warnanya nanti abu-abu gitu ya Nah kemudian tadi kan saya bilang centangnya sudah abu-abu tapi masih ada tulisan online artinya kita ketahuan kalau lagi online gitu ya Nah supaya enggak kelihatan online teman-teman teman-teman bisa pilih terakhir dilihat dan online ini terus kemudian pilih tidak ada yang atas terus kemudian yang bawah sama seperti status terakhir dilihat nah kayak gini ya Nah kalau sudah tinggal kembali aja beres settingnya sudah selesai terus kemudian kalau misalkan ada yang ngechat kita misalnya ya ini orang lain ngechat kita P misalnya P P P P Wah ini data krim banyak ya teman-teman Nah posisinya pesannya itu sudah masuk dan langsung kita buka ya tuh sudah masuk dan lihat di sini teman-teman centangnya tetap abu-abu terus kemudian tanda online nya pun enggak muncul ya Nah gitu caranya teman-teman gampang kan oke silahkan dicoba dan dipraktikan semoga berhasil dan itu aja semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye ya